Intro Assalamualaikum anak soli dan soliha Senang sekali bisa belajar dan bermain kembali di sentra bahan alam Semoga anak-anak selalu sehat, tetap semangat dan selalu ceria Kita awali Jumat pagi ini dengan berolahraga dan jangan lupa berinfat Sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa dulu ya Joa mau belajar Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya wa rasulah Robbi zidani ilma Warzukni fahma Amin Tetap semangat dan selamat menyaksikan Halo sahabat mombi Telepon adalah salah satu alat komunikasi Yang ditemukan oleh Alexander Grahabel tahun 1875 Dengan menggunakan telepon, kita bisa berbicara dengan orang lain meski jaraknya jauh Oh ya, kita juga bisa membuat telepon sendiri dengan gelas plastik bekas dan benang loh Kita coba yuk Tapi ingat, minta bantuan ayah atau ibu untuk membuatnya ya Untuk membuat telepon dari gelas plastik bekas, kita membutuhkan 2 gelas plastik bekas, benang tebal, tapu payung, dan juga gunting Siapkan gelas plastik bekas yang sudah dicuci Mintalah bantuan ayah atau ibu untuk melubangi bagian bawahnya menggunakan paku payung atau sejenisnya Potonglah benang sepanjang 2 hingga 5 meter Masukkanlah benang pada lubang bagian bawah gelas Ikat ujungnya sehingga benang menempel kuat pada gelas Lakukan hal yang sama pada sisi benang yang lain Telepon dari gelas plastik sudah jadi sahabat mombi Yuk kita coba memakainya Ajak teman, adik, atau kakak untuk mencobanya ya Wah, mombi mengajak loli untuk mencoba telepon dari gelas plastik ini Mombi berkiri jauh dari loli Lalu keduanya saling menarik gelas plastik hingga benang tertarik kencang dan tegang Lalu mombi menempelkan gelas plastik itu pada mulutnya dan berkata Halo loli, kamu bisa mendengar suaraku? Dari kejauhan, loli tampak menempelkan gelas plastik pada telinganya Kemudian loli memindahkan gelas itu dari telinga ke mulutnya lalu berkata Halo kak mombi, iya aku bisa mendengar suara kakak Wah, sepertinya mombi dan loli jadi keasikan berbicara melalui telepon gelas plastik Kira-kira mereka membicarakan apa saja ya Sahabat mombi, kok bisa ya kita mendengar suara orang lain yang jauh jaraknya Menggunakan telepon gelas plastik ini? Ya, itu karena suara kita dihantarkan melalui benda padat Yaitu benang yang menghubungkan kedua gelas plastik Nah, sekarang kita cari tahu huruf apa saja yang ada pada kata telepon T-E-L-E-P-O-N Telepon Sahabat mombi, kini kiliran membuat telepon dari gelas plastik Jangan lupa minta bantuan ayah atau ibu untuk membuatnya ya Selamat mencoba Alhamdulillah, untuk kegiatan hari ini sudah selesai Ustazah mengucapkan terima kasih dan barokawa untuk anak-anak yang sudah menyaksikan Selamat mencoba dan tetap semangat Kita tutup dengan membaca doa sesudah belajar Bismillahirrohmanirrohim Allahumma inni astaudi'uka Sampai bertemu minggu depan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh